Harta Karun Jung Hiskan, Jilid 07. Tiansin mengerti bahwa tangis ini bukanlah air matibuaya, bukan tangis buatan untuk menundukkan hatinya, akan tetapi tangis yang timbul dari hati duka dan menyesal. Maka dia pun merasa kesehan, lantas merangkul dan menggunakan tangannya untuk mengelus rambut kepala yang agak kusut itu. Sentuhan tangannya, rabaan dan elusan tangan yang lembut itu sama sekali tidak mengandung gelora birahi, melainkan rasa iba yang tulus dan hal ini terasa oleh NWE yang menjadi makin terharu. Maafkan aku, ah, Cheng Tai Hiap, maafkan aku, demikian dia berbisik-bisik di antara isaknya. Tiansin mendekat tubuh itu, dipeluknya dengan erat, diciumnya rambut yang harum itu lantas dia pun berkata, Menangislah sepuasmu, kemudian kalau engkau suka, ceritakan padaku apa artinya semua ini, NWE. Darah itu tak menjawab, menghabiskan isaknya di atas dada pemuda itu, membasai baju Tiansin dengan air matanya dan air hidungnya. Sesudah hatinya yang tadinya terhimpit itu terasa lapang, seakan-akan himpitannya terbawa keluar oleh air mata, maka dia pun mulai bicara. Tai Hiap, aku tahu bahwa engkau adalah pendekar sadis. Tentu saja kalimat pertama ini sangat mengejutkan Tiansin, sungguh pun tidak terlalu mengherankan karena memang sebagai pendekar sadis dia pernah mengegerkan kota raja sehingga sedikit banyak tentu ada juga yang mengenalnya. Dia hanya terkejut oleh pernyataan tiba-tiba ini karena tadinya dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini telah mengenalnya pula. Karena kagetnya, dia segera memegang kedua pundak gadis itu dan mendorongnya agar dia dapat memandang wajahnya. Wajah itu masih pucat dan basah, juga matanya agak kemerahan dan memandang sayu. Tai Hiap, anak buah suhu mengenalmu dan aku diberitahu oleh suhuku. Suhumu kini Tiansin mulai mengerti. Keluarga gadis itu tak ada sangkut prautnya dengan rahasia harta karun jenghiskan, akan tetapi di sana ada suhunya. Ya, suhuku, juga pamanku. Ahaha, sekarang aku mengerti. Tentu dia itu Pat Pimokobo Kim Seng, bukan? Gadis cantik itu menarik napas panjang lantas mengangguk. Tai Hiap, aku bertugas untuk menundukkanmu dengan rayuan, aku terpaksa, akan tetapi, mana mungkin hal itu aku lakukan terhadapmu yang telah kukagumi sejak kita pertama kali bertemu. Tiansin menarik tubuh itu dan kembali memeluknya, diam-diam dia tersenyum senang. Nona, eh, haha, inwe, adik yang manis, di antara kita telah terasa adanya suatu ikatan persahabatan yang akrab. Mana mungkin kita saling menundukan? Engkau sudah tahu bahwa dulu memang aku pernah berjuluk pendekar sadis, julukan yang sebetulnya amatku benci. Dan tentu engkau tahu pula bahwa aku datang ke sini sebagai wakil keluarga Chiang Yang Malang itu, untuk menemukan kembali peta harta karun jenghiskan yang dirampas dari tangan Chiang Kim Su. Nah, engkau sudah tahu tentang semua keadaanku, maka sebagai sahabat, sudah adil kalau aku pun dapat mengetahui latar belakang semua perbuatanmu ini. Sampai lama inwe berdiam diri di dalam pelukan tiansin hingga akhirnya pemuda itu mengangkat mukanya dan mencium bibir itu. Ciuman yang halus dan mesra, bukan paksaan seperti tadi dan sekali ini, terdengar inwe mengeluh dan memejamkan kedua matanya, merasa seperti dihanyutkan dan tenggelam ke dalam kemesraan. Setelah tiansin melepaskan ciumannya, inwe menarik napas panjang kemudian menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu. Tai hiap, betapa mudahnya bagiku untuk jatuh cinta pada seorang pria seperti engkau. Akan tetapi aku tahu bahwa engkau dan enci Kim Hang saling mencinta, hidup sebagai suami istri. Hem, pamanmu itu agaknya menyebar banyak matumata. Benar, aku tahu dan aku merasa iri sekali kepada enci Kim Hang. Betapa bahagianya mempunyai seorang suami atau kekasih sepertimu, tai hiap. Aku, aku hanyalah seorang wanita yang malang, yang ternoda dan terhimpit. Ceritakanlah, aku siap untuk membantumu. Semenjak kecil aku dilatih ilmu silat oleh pamanku yang mempunyai kepandayan tinggi. Engkau sudah mengenal namanya, yaitu Pat Pimoko Bung Kim Seng. Dia benar-benar sangat sakti, tai hiap, harap engkau berhati-hati menghadapi dia. Ahaha, betapa aku sudah mengkhianati guru dan pamanku dan aku tak akan dibiarkan hidup kalau dia mengetahui hal ini. Jangan khawatir, aku akan melindungi dan membelamu, adik Ingui. Teruskan dahulu ceritamu. Aku sendiri tidak tahu benar tentang rahasia harta karun jenghiskan. Aku tidak pernah mencampuri urusan buruku, karena aku tidak suka akan carry hidupnya yang bergelimang dengan kejahatan dan dia selalu bergaul dengan para tokoh jahat. Ayahku sendiri juga membencinya, bahkan tidak mengakui lagi sebagai adiknya. Yang ku tahu dari penuturan Suhu hanyalah bahwa dia telah menguasai sebuah peta, akan tetapi tanpa adanya kunci emas, maka peta itu tak ada gunanya. Dan menurut Suhu kunci emas itu ada pada kalian, yaitu padamu dan Enci Kim Hong. Maka aku lalu diperintah oleh Suhu untuk menyelidiki dirimu, untuk menundukkanmu dengan rayuan, bahkan bila perlu mengorbankan diri dan kehormatan asalkan aku bisa mendapatkan kunci emas itu, atau paling tidak keterangan darimu mengenai kunci emas itu. Nah, sudah ku ceritakan semua. Lega hatiku sekarang, akan tetapi sekaligus juga khawatir, karena pengakuan ini mungkin merupakan keputusan mati bagiku, wajah itu pucat sekali, matanya terbelalak memandang ke arah pintu dan jendela, seolah-olah dia merasa takut kalau-kalau ceritanya tadi dicuri dengan orang lain. Jangan takut, tidak ada orang yang mendengarkan, kecuali aku. Kalau ada orang yang mendukat, aku tentu mengetahuinya, kata Fensin yang mengerti akan isi hati gadis itu. Akan tetapi, Bue Emoy, sungguh aku merasa heran sekali. Kalau engkau memang tidak suka akan semua perbuatan dan watak suhumu, mengapa engkau mau saja diperintah olehnya? Kenapa engkau tidak menjauhinya saja? Ditanya demikian, kembali Indwee menangis, air matanya mengalir keluar namun cepat dihapusnya dengan ujung lengan bajunya yang sudah basah, aku terpaksa, terhimpit, aku, aku pernah menyeleweng, pada waktu aku berusia 18 tahun, aku sudah menyerahkan diri, ternoda oleh seorang suhengku, murid suhu juga. Semua murid suhu adalah orang-orang dunia hitam. Suhu mengetahui hal ini, sedangkan murid itu tidak mau bertanggung jawab, lalu suhu menggunakan rahasia itu untuk menekanku. Jika aku tidak menurut, bukan saja dia hendak membuka rahasiaku itu agar diketahui oleh ayah, ibu dan oleh umum, akan tetapi dia mengancam pula untuk membunuh ayah, ibu dan keluargaku. Aku terpaksa, tai hiap, aku terpaksa dan, aku takut. Tian Xin masih merangkul dan memeluknya. Diam-diam dia pun merasa kasihan kepada gadis ini. Seorang gadis yang lemah sehingga di dalam hidupnya sudah tersandung dan terjatuh. Betapa sukar dan beratnya menjadi wanita, pikirnya. Kehormatan seorang wanita diukur dari keperawanannya. Sekali saja dia lemah sehingga tergelincir, maka hal itu merupakan malapetaka yang akan merubah jalan hidupnya, akan memengaruhi sepanjang hidupnya. Rasa takut akan selalu membayanginya, takut kalau waibi yang menimpa dirinya ketawan. Noda yang satu kali itu seolah-olah merupakan noda yang melekat kuat lahir batinnya, tidak dapat terhapus lagi sampai orangnya mati. Seolah-olah, tidak ada kejahatan di dunia ini yang lebih hebat daripada seorang gadis kehilangan keperawanannya. Gadis seperti itu, seperti Indwe itu, tidak akan diampuni, akan dikutuk, selalu dicaci, dihina dan tidak ada seorang pun laki-laki agaknya yang akan mau mengambilnya sebagai istri. Seorang gadis yang kehilangan keperawanannya seolah-olah merupakan manusia yang paling kotor di dunia ini. Tian Xin menarik napas panjang. Persoalan ini pernah diabicarakan dengan Kim Hang dan mereka sependapat. Tentu saja, seorang gadis yang menyerahkan keperawanannya begitu saja kepada seorang pria tanpa melewati sebuah pernikahan yang sudah menjadi hukum dan kebiasaan umum, merupakan perbuatan yang bodoh, hanya terdorong oleh nafsu dan kelemahan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa selama hidup dia tidak dapat sembuh dan sama sekali tidak adil kalau dijadikan semacam noda kotor yang menjijikan sehingga para pria akan menolaknya sebagai barang hina. Apalagi bagi Kim Hang yang dulu menyerahkan keperawanannya pada Tian Xin tanpa syarat apapun, karena ikatan sumpah dan karena memang cinta. Anggapan yang sudah merupakan pendapat umum tentang hal itu sangat ditentangnya. Kim Hang sudah banyak memperbincangkan hal ini dengan Tian Xin, bahkan berdebat. Upacara dan pesta pernikahan adalah suatu hal untuk umum, akan tetapi hubungan seks dan cinta adalah urusan pribadi dua orang yang bersangkutan. Orang yang benar-benar mencinta, tidak mungkin akan mau mencelakakan orang yang dicintanya itu. Apabila ada seorang pemuda mencinta seorang darah, benar-benar mencintanya, bukan sekedar suka hanya karena dorongan nafsu, tentu pemuda itu akan selalu menjaga supaya orang yang dicintanya itu tidak sampai mengalami bencana, apalagi kalau bencana itu terjadi karena olahnya. Pandangan umum dan tradisi memutuskan bahwa hubungan seks di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang buruk dan hina maka pelanggarnya, khususnya kaum wanita, akan dipandang rendah dan menderita aib. Karena sudah mengerti akan hal itu, pemuda yang mencinta pacarnya, benar-benar mencintainya, tentu tidak akan mau membujuk pacarnya untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Bila dia tetap melakukannya, berarti bahwa cintanya itu adalah cinta birahi belaka. Untuk memuaskan hasat birahinya, dia lupa bahwa pacarnya, yang katanya merupakan satu-satunya wanita yang dicintanya, terancam malapetaka hebat bila terjatuh oleh bujuk rayunya. Dan banyak terjadi kenyataan bahwa setelah nafsu seksnya terpuaskan, pemuda itu baru melihat bahwa sesungguhnya dia tidak mencinta wanita itu, seolah-olah seorang kehasan yang setelah minum air sepuasnya lalu tidak lagi menginginkan air. Akan tetapi, dengan Tian Xin dan Kim Hang soalnya berbeda lagi. Mereka berdua hidup sebagai suami istri walaupun belum disahkan dengan upacara serta pesta pernikahan, bukan sekedar dorongan seks semata. Ada pertalian cinta yang amat mendalam di antara mereka dan hanya karena pandangan keduanya yang ingin bebas dan memerontak daripada segala peraturan yang dianggap merupakan ikatan yang memuakan maka mereka tidak peduli tentang upacara dan pesta pernikahan. Aku memang pengecut, akhirnya gadis itu mengeluh lalu perlahan melepaskan diri dari rangkulan Tian Xin, dan aku, aku memang lemah terhadap rayuan pria. Aku tak berani menentang pamanku yang sesat itu dan aku, aku begini mudah jatuh hati kepadamu, padahal, padahal aku telah jatuh cinta kepada seorang lain. Ah, Bu Kok Siang, betapa kelirunya engkau jatuh cinta kepada seorang gadis seperti aku, dan gadis itu menutupi muka dengan kedua tangan, nampaknya menyesal sekali. Tian Xin memegang kedua lengan gadis itu, tidak lagi bersikap mesra. Maafkan aku, In Buye, bukan maksudku merayumu. Ah, kita ini memang hanya manusia-manusia lemah. Berdekatan dengan seorang seperti engkau ini, hati siapa takkan tertarik. Engkau saling mencinta dengan sastrawan itu? Bagus, dia seorang pemuda yang hebat. Dan memang sepantasnya bila seorang gadis seperti engkau ini tak usah takut-takut untuk menentang kelaliman dan kejahatan. Mati pun tak akan penasaran bila kita berada di atas kebenaran, In Buye. Dan aku pun akan melindungimu dari ancaman iblis yang menjadi pamanmu itu. Sekarang katakan, di mana aku bisa bertemu dengan Papi Mokobo Mukim Seng itu? Biarpun namanya amat terkenal di kota raja, namun tidak ada yang tahu di mana tempat tinggalnya. Bahkan para pendekar pun tidak mampu menemukan tempatnya itu. Tapi engkau tahu tempatnya. Gadis itu mengangguk. Lalu dia mengangkat mukanya memandang wajah Tian Xin yang amat tampan dan menarik itu. Ceng Tai Hiap, begitu inginkah engkau dan Nci Kim Hang memperoleh pusaka harta karun jenghiskan itu. Jika cuma uang yang kalian butuhkan, kiranya aku akan dapat membantu. Tian Xin tersenyum. Maksudmu tanyanya sambil menatap tajam wajah yang cantik itu. Pamanku itu amat liai, Tai Hiap. Bukan hanya dia amat liai, akan tetapi dia pun memiliki banyak kaki tangan yang pandai. Boleh dibilang semua tokoh sesat di kota raja adalah kaki tangannya, atau setidaknya tunduk kepadanya. Selain itu, juga di belakangnya ada pasukan pemerintah yang mendukung dan siap membantunya. Maka, kalau hanya untuk uang, amat berbahaya jika Tai Hiap menentangnya. Lebih baik Tai Hiap berikan kunci emas itu kepadanya, dan saya akan suka membantu Tai Hiap, kalau memang uang yang khus, kau pikir kami adalah orang-orang yang haus akan harta, inbwee. Tidak, kami tidak butuh uang. Akan tetapi kami adalah petualang-petualang yang selalu tertarik akan hal-hal yang berbahaya serta mengandung rahasia. Kami melihat betapa seorang petani tua dibunuh, juga istrinya, bahkan betapa putra petani itu pun agaknya sudah dibunuh orang pula. Kami melihat kejahatan dan kesewenang-wenangan terjadi di hadapan matu kami, tak mungkin kami mendiamkannya saja. Pula, kami ingin juga menemukan pemuda petani itu dan kepada dialah kami akan menyerahkan semua harta karun itu, sebab dialah satu-satunya orang yang berhak memperolehnya. Mendengar ini, gadis itu mengangguk-angguk sambil menarik napas panjang. Selama ini nama pendekar sadis selalu membuat aku merasa seram dan takut, akan tetapi setelah bertemu orangnya, ternyata Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berhati mulia, mudiman dan sama sekali tidak menyeramkan, bahkan amat menarik. Bagaimanapun juga, hatiku khawatir sekali kalau membayangkan betapa Tai Hiap akan berhadapan dengan pamanku dan semua kaki tangannya. Jangan khawatir dan engkau tidak perlu ikut-ikut, Inbwee. Katakan saja di mana tempat persembunyian pamarmu yang sesat itu. Inbwee kembali menoleh keluar jendela, seolah-olah takut kalau-kalau kata-katanya itu akan terdengar orang lain. Kemudian, dengan suara lirih dan agak gemetar, seolah-olah ia membukakan suatu rahasia yang amat besar, ia berkata, pamanku itu bersembunyi di gedung jaksa. Eh, ha-ha Tian Xin terbelalak, merasa heran bukan kepalang. Di rumah jaksa, bukankah jaksa itu seorang pembesar yang bertugas memberantas serta menuntut para penjahat? Bukankah jaksa itu tugasnya melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan dan himpitan orang-orang jahat? Inbwee tersenyum pahit. Cheng Tai Hiap, agaknya biarpun engkau seorang pendekar yang sudah banyak bertualang, akan tetapi engkau masih belum tahu benar akan keadaan di kota raja ini. Di sini para petugas dan penjaga keamanan itu sama sekali tidak melindungi rakyat, melainkan melindungi orang yang mampu memberi kesenangan kepada mereka, terutama sekali yang mampu memberi uang. Mereka itu tak ada bedanya dengan tukang-tukang pukul bayaran, hanya bedanya mereka itu mengandalkan pakaian seragam dan kedudukan. Di sini, uang bisa membeli apa saja, Tai Hiap. Uang bisa membeli kehormatan, bisa membeli kebenaran, bisa membeli keadilan. Hem, kau hendak mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran dapat diperjual belikan di kota raja ini? Dan apakah jaksa itu pun telah dibeli oleh Pat Timoko dengan sogokan harta? Tidak dengan harta. Paman adalah seorang yang tak dapat dikatakan kaya. Segala harta yang diperolehnya juga dihamburkan seperti pasir. Bahkan ia banyak minta kepada aku. Akan tetapi, semenjak dahulu Paman menjadi sahabat baik jaksa Fang Taijin, Aku sendiri tidak tahu bagaimana Paman dapat mempengaruhi dan menundukkan Fang Taijin seperti itu. Akan tetapi, persembunyiannya di sana pun hanya aku yang mengetahui, di samping tentu saja kaki tangannya yang telah dipercayanya benar. Seperti Xiang Tunggero Ho, Hai Pachu Kan Hoa dan Tia Chiang Lui Chai Ko itu. Gadis itu mengangguk. Akan tetapi harap engkau jangan memandang rendah, Tai Hiap. Mungkin mereka itu tidak merupakan lawan tangguh bagimu, akan tetapi suhu itu. Tian Xin mengusap dagu yang halus itu. Jangan khawatir, kami akan bertindak dengan amat hati-hati dan terima kasih atas segala keteranganmu. Tanpa bantuanmu itu, agaknya kami akan sukar untuk mencari pamanmu itu. Akan tetapi aku, suhu tentu akan marah bukan main dan mungkin akan menjatuhkan hukuman karena aku telah gagal merayumu. Siapa bilang gagal? Ahaha, belum percayakah engkau bahwa aku sudah hampir jatuh hati kepadamu, Indre? Eh, engkau begini manis, jelita dan menawan hati. Kalau saja engkau tadi tidak mengatakan bahwa engkau saling mencinta dengan Bu Kok Siang, hem, agaknya sekarang juga aku masih akan mau untuk bercinta denganmu. Akan tetapi, tidak. Engkau seorang gadis baik dan engkau tentu akan menjadi seorang istri yang baik sekali dari Bu Kok Siang. Indre bangkit dan memandang dengan wajah berseri-seri. Memang, dia sangat cinta kepadaku, Tai Hiap. Dia sudah ku beritahu mengenai keadaanku, akan tetapi, seperti juga engkau, dia tidak menghinaku, bahkan dia kasihan kepadaku. Biarlah kalau suhu hendak membunuhku, terserah. Aku telah bertemu dengan Bu Kok Siang yang amat mencintaku, dengan engkau yang begini baik kepadaku, maka kalau sekarang suhu membunuhku pun aku tidak akan penasaran lagi. Hus, siapa yang bicara tentang mati? Engkau akan hidup seratus tahun lagi, Indre. Tentang suhumu, jangan khawatir. Kalau dia menuntut hasil rayuanmu, nah, kau berikan ini kepadanya. Kemudian Tian Xin mengeluarkan sebuah kunci emas dari dalam saku bajunya, lantas memberikannya kepada Indre. Eh, gadis ini terbelalak memandang kunci emas itu, lalu dia menatap wajah pendekar sadis. Tai Hiap, bukankah Tai Hiap tadi mengatakan bahwa Tai Hiap harus mendapatkan harta karun itu dan menyerahkan kepada yang berhak? Tian Xin tersenyum dan di dalam hatinya dia tahu bahwa gadis ini benar-benar sudah berubah, telah berpihak padanya dan secara diam-diam mulai menentang dan memusuhi guru atau pamannya. Dia pun bangkit berdiri dan memegang kedua lengan gadis itu. Inwe, adikku yang manis, jangan khawatir. Serahkan saja kunci emas ini, karena kunci ini akan menyelamatkanmu dari kecurigaan dan ancamannya. Kunci ini pun tidak akan ada gunanya bagi Pat Pimoko. Percayalah engkau padaku. Hem, kunci palsu bisik gadis itu. Tian Xin tersenyum. Engkau jauh lebih cerdas daripada para kaki tangan Pat Pimoko. Nah, kau kembalilah dan tenangkan hatimu. Berserilah wajah Nwe. Memang, dengan membawa kunci emas itu, baik asli ataupun palsu, akan menolongnya karena itu merupakan bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga suhunya tidak memiliki alasan untuk marah kepadanya. Andai kata kunci emas itu palsu sekalipun, hal itu bukanlah kesalahannya, karena mana dia tahu kalau kunci itu palsu. Dia akan selamat. Akan dapat berjumpa kembali dengan Bu Kok Siang dengan selamat dan siapa tahu hubungannya dengan Kok Siang akan tumbuh dengan baik dan akhirnya ia masih akan dapat menjadi istri orang yang mencintanya dan tidak memandang rendah kepadanya. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih, katanya dan sejenak Indwe mebiarkan dirinya dipeluk dan mukanya terdekap di dada yang bidang itu. Ia merasa betapa aman dan tentramnya berada di dalam pelukan pria ini, akan tetapi ia segera teringat akan Kok Siang dan teringat pula kepada Kim Hong, maka dilepaskannya pelukannya dan ia pun lalu keluar dari kamar itu, melalui jendela. Setelah melihat bahwa gadis itu pergi jauh dan tidak ada gerakan lain yang menunjukkan bahwa ada orang yang membayangi dan mengancamin We E, Tian Xin menutupkan kembali jendela dan pintu kamarnya, lalu merebahkan diri terlentang di atas pembaringan kamarnya, tersenyum-senyum puas. Dia mengepal tinju. Dia sudah berhasil memperoleh rahasia Pet Timoko, di mana sembunyinya iblis itu dan tentu iblis itu yang telah menguasai peta rahasia yang harus dirampasnya kembali. Juga tentu iblis ini yang tahu di mana adanya Chiang Kim Su atau apa yang telah terjadi dengan pemuda petani itu. Hatinya terasa girang maka sambil menanti sampai kembalinya Kim Hong, dia pun dapat tidur pulas. Akan tetapi Kim Hong yang ditunggu-tunggu oleh Tian Xin itu tidak juga kunjung datang. Di samping kegelisahan hatinya, tentu saja Tian Xin merasa heran sekali. Kekasihnya itu sedang melakukan penyelidikan atas diri Bu Khoi Xiang, sudah sejak kemarin, akan tetapi mengapa sehari semalam telah lewat dan Kim Hong belum juga pulang? Dia tidak merasa khawatir kalau-kalau Kim Hong jatuh cinta pada sastrawan itu. Cemburu tidak pernah menyelinap di dalam hatinya seperti juga Kim Hong tak pernah menunjukkan rasa cemburu terhadap dirinya, walaupun gadis itu sering menyinggung tentang sifatnya yang metuk keranjang. Perasaan cemburu hanya meracuni cinta. Cinta kasih membutuhkan kepercayaan yang mutlak. Cinta kasih artinya memberi kebebasan kepada orang yang dicinta. Cinta kasih antara dua orang, pria dan wanita, adalah cinta kasih kedua pihak, yang dirasakan oleh kedua pihak itu sendiri. Tak mungkin ada unsur pemaksaan di sini. Yang ada hanyalah mencinta atau tidak. Bila mencinta, dengan sendirinya tidak ada penyelewengan, sebaliknya kalau tidak mencinta, tak akan mungkin dipaksakan, karena itu hanya akan menjadi cinta palsu dan pura-pura belaka. Kedelisahan di dalam hati Tian Xin adalah karena mengingat bahwa dia dan kekasihnya menghadapi komplotan yang liai, orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh sesat yang berbahaya. Siapa tahu, sastrawan muda itu pun termasuk komplotan jahat, sungguhpun Nguye telah menyatakan saling mencinta dengan sastrawan muda itu. Tentu saja dia percaya penuh kepada kekasihnya. Tidak sembarang orang akan mampu menandingi Kim Hong. Akan tetapi, menghadapi orang-orang dari dunia sesat sangatlah berbahaya dan tidak boleh hanya mengandalkan kepandayan tinggi saja. Kaum sesat itu sangat berbahaya dengan kelicikan serta kecurangan mereka, penuh tipu muslihat yang berbahaya. Akan tetapi dia tidak tahu kemana Kim Hong menyelidiki pemuda sastrawan itu. Pula, kalau dia menyusul, tentu Kim Hong akan menjadi marah dan akan mengira bahwa dia tidak percaya kepada Kim Hong, bahkan mungkin akan dikira cemburu. Maka, walaupun hatinya gelisah, Tian Xin tertaksa menanti sampai sehari lagi. Dan malam hari itu, Nguye kembali datang ke kamarnya melalui jendela. Akan tetapi, begitu melihat bahwa yang masuk adalah gadis itu, dan dia segera menyalakan lilin lalu memandang pada wajah yang cantik itu, maklumlah dia bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Wajah itu amat pucat dan ada bekas-bekas menangis pada mati yang indah namun agak merah itu. Ada apakah, Nguye tanya Tian Xin? Selaka, tai hiap, selaka, kau tolonglah dia, Nguye berkata dengan suara setengah meratap. Melihat gadis yang nampak amat gelisah dan kedua kakinya gemetaran itu, Tian Xin lalu memegang tangannya dan menariknya ke sebuah kursi, dengan halus menyuruh gadis itu untuk duduk. Tenangkanlah hatimu, Nguye, dan ceritakan apa yang telah terjadi. Mereka, mereka ditawan, oh, aku khawatir sekali. Tenanglah. Begitukah sikap seorang gagah? Tenanglah dan bicara yang jelas. Sikap Tian Xin itu ada pengaruhnya dan sesudah memandang wajah yang tenang itu, Nguye akhirnya berhasil menguasai keguncangan hatinya. Ceng tai hiap, kemarin mereka telah tertawan. Enci Kim Hang dan Bu Koko, eh, haha, maksudku Bu Koko Siang. Tertangkap oleh Peti Moko maksudmu. Gadis itu mengangguk, menarik napas panjang, lantas menunduk. Mereka dikeroyok di taman ketika mereka sedang bercakap-cakap. Mereka kemudian mengamuk akan tetapi akhirnya datang pasukan penjaga keamanan. Hem, pasukan yang dikerahkan jaksa Fang? Benar. Mereka menyerah saat melihat pasukan pemerintah, mengira akan diadili dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi mereka kemudian dibawa ke tempat tahanan jaksa di mana terdapat kamar jebakan. Mereka lantas terjebak, kemudian didius hingga tertawan, dan kini berada dalam kekuasaan suhu. Tian Xin mengerutkan alisnya. Cepat beritahukan aku di mana tempat tahanan itu dan bagaimana keadaan di sana. Ingue segera memberitahukan tempat itu, akan tetapi dia pun tidak tahu benar tentang seluk-beluk tempat itu karena belum pernah ke sana. Namun hal itu tidak ada artinya bagi Tian Xin. Baginya, yang terpenting tahu di mana kekasihnya itu ditahuan. Pulanglah, aku akan cepat menolong mereka. Jangan khawatir, katanya. Dan gadis itu pun lalu pergi meninggalkan rumah penginaan untuk kembali ke rumahnya sendiri dengan hati gelisah. Akan tetapi baru saja tiba tak jauh dari rumahnya, dia terkejut ketika melihat ada sesosok tubuh tinggi besar menghadangnya di tengah jalan. Ternyata sosok itu adalah burunya, atau juga pamannya yang amat ditakutinya itu. Paman. Hem, apa maksudmu mengunjungi pendekar sadis suara pamannya penuh dengan kemarahan dan kecurigaan? Aku, In Bu Wee, merasa takut sekali, akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan anjuran Tian Xin agar jangan takut menghadapi siapapun juga asalkan berada dalam kebenaran. Maka ia pun mengeraskan hatinya, memandang wajah pamannya itu dan berkata lantang. Paman, aku dengan Bu Kok Siang saling mencinta. Maka, melihat dia kau tawan, hatiku menjadi sangat gelisah sehingga aku pergi mengunjungi pendekar sadis itu untuk minta agar dia suka menolong dan membebaskan Bu Kok Siang. Kakek itu memandang tajam. Hanya untuk itu saja? Habis untuk apa lagi? Bukankah saya telah mendapatkan kunci emas itu dan telah saya serahkan kepada Paman? Saya tak akan berani mengkhianati Paman, akan tetapi melihat Bu Kok Siang ditawan, saya merasa khawatir dan untuk dia, saya rela mengorbankan nyawa sekalipun. Sejenak kakek itu diam, lalu mendadak tangannya bergerak dan sebelum keponakan atau juga muridnya itu dapat menghindarkan diri, kakek itu telah menotoknya, lalu menyambar tubuhnya dan dibawanya pergi dengan cepat. Kejadian itu tidak dilihat oleh siapapun juga karena terjadi di tempat sunyi dan gelap. Kalau begitu, engkau harus ikut denganku. Siapa tahu ada gunanya nanti. Sementara itu, Kim Hang bersama Kok Siang juga telah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti kita ketahui, dua orang muda itu terjebak di dalam kamar bawah tanah dan kemudian roboh pingsan oleh asap pembius yang tidak mungkin dapat mereka elakan. Pada waktu siuman kembali, mereka mendapatkan diri mereka telah terbelenggu di atas dua dipan yang terdapat dalam sebuah kamar yang luas. Agaknya dipan itu bukan dipan yang biasa dipakai untuk tidur, namun dipan yang khusus dibuat untuk menyiksa orang. Dan teringatlah mereka bahwa mereka kini terjatuh ke dalam tangan petugas pemerintah yang entah mengapa telah menjebak dan menangkap mereka. Dipan itu terbuat daripada besi, ditanam di dalam lantai dan kuat sekali. Dan dipan itu diperlengkapi dengan kalung-kalung baja untuk membelenggu kaki serta tangan, juga ada alat putaran untuk menyiksa orang, menarik kedua kaki, menjepit jari-jari kaki atau tangan, bahkan terdapat pula alat pemanas untuk dibakar yang berada di bawah dipan. Begitu siuman, Kim Hang segera teringat keadaannya dan sekali pandang, maka taulah dia bahwa dia sungguh tidak dapat berdaya. Selain gelang baja yang membelenggu kaki tangannya itu terlampau kuat, juga dia mendapatkan kenyataan bahwa tubuhnya berada di bawah pengaruh totokan. Andai kata pengaruh totokan itu telah hilang sekalipun belum tentu dia akan mampu membebaskan diri dari belenggu kaki tangannya. Dia melirik ke kiri dan melihat betapa kok siang juga sudah siuman, bahkan pemuda itu menoleh ke kanan, memandang padanya kemudian tersenyum lebar. Tersenyum dalam keadaan seperti itu, sungguh hal yang luar biasa. Diam-diam Kim Hang merasa heran dan juga kagum. Engkau masih bisa tersenyum tanyanya. Kenapa tidak jawab pemuda itu dan senyumnya melebar? Hadapilah segala sesuatu dalam hidup ini dengan senyum. Kematian pun akan terasa ringan kalau dihadapi dengan senyum. Sama-sama menggerakkan mulut, dan sama-sama tidak akan mampu merubah keadaan, mengapa tidak memilih senyum di antara pilihan senyum dan tangis. Hahaha, kalau dipikir lucu juga, ya. Diam-diam kekaguman Kim Hang terhadap pemuda ini melonjak. Seorang pemuda yang hebat, pikirnya. Seorang pemuda yang ahli sastra, mempunyai ilmu silat yang tak rendah, juga mempunyai keberanian yang mengagumkan, hampir menyamai Tian Xin, dan patut dijadikan seorang sahabat baik. Dan di samping itu, masih menyimpan rahasia peta yang amat menarik itu. Apanya yang lucu tanyanya untuk menanggapi sikap gembira yang mengagumkan hatinya itu. Masa tidak lucu? Kita dikeroyok para penjahat di taman, lalu pasukan pemerintah datang untuk menangkap semua orang yang berkelahi, termasuk kita. Tapi, pasukan pemerintah malah menjebak kita dan menawan kita dengan kera-kera kaum penjahat, menggunakan jebakan dan obat dius. Dan kini kita sudah dibelanggu di sini, bagaikan penjahat-penjahat besar. Sungguh lucu dan aneh. Sebenarnya, siapakah yang jahat? Para pengeroyok itu, pasukan pemerintah, ataukah kita? Tentu saja kita Kim Hang menjawab sambil tersenyum. Buktinya kita yang dibelanggu dan dipelikung seperti babi akan disembelih di sini. Hahaha, seperti babi akan disembelih. Kurang tepat penggambaranmu itu, Nona. Kita terlampau kurus jika disamakan dengan babi, tidak berdaging dan penyembelihnya hanya akan menemukan kulit dan tulang belaka. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan masuklah beberapa orang pria ke dalam kamar yang luas itu. Kalau tadinya Kim Hang dan Cox yang menduga bahwa mereka berada di tangan pasukan dan yang memasuki ruangan itu tentulah komandan, maka mereka pun kecelik. Ternyata yang masuk itu adalah delapan orang yang berpakaian biasa saja, biarpun kebanyakan dari mereka bersikap kering dan menyeramkan. Kim Hang memandang penuh perhatian dan ia pun tahu siapakah mereka itu. Ada empat orang pria berusia 40 tahun yang segera dikenalnya sebagai sisa dari siang tunggeroho, lima jagoan yang telah kehilangan seorang anggotanya akibat tewas oleh anak panah yang sengaja dilepaskan untuk membungkam mulut orang itu, kemungkinan besar oleh kepala mereka sendiri. Kemudian Kim Hang mengenal Hai Pachu Kan Hoa yang pernah membuat ribut di rumah makan kemudian dihajar oleh Kok Bu Siang itu. Juga Jia Chiang Lui Chai Ko yang perutnya gendut, matanya jeling dan rambutnya riap-riapan nampak pula di antara mereka. Kim Hang tidak merasa heran pula melihat munculnya Su Tong Hak di antara mereka dan kini orang itu memperlihatkan air mukanya yang sebenarnya, tanpa kedok manis seperti ketika dia dan Tian Xin mengunjunginya. Pedagang ini sekarang kelihatan sekali betapa mukanya penuh dengan nafsu, mulutnya menyeringai, matanya berkilat penuh kecerdikan hingga taulah Kim Hang bahwa selama ini paman dari Chiang Kim Su ini memang sudah bersekongkol dengan para penjahat. Ada pun orang yang kedelapan, yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam, berusia 50 tahun lebih, mudah saja diduganya. Siapa lagi orang ini kalau bukan Peti Mokobo Kim Seng, pikir Kim Hang. Dari gerak-gerik dan pandang matanya, Kim Hang dapat menduga bahwa orang ini mempunyai kepandayan tinggi dan mungkin orang ini pula yang membuatnya gagal mendobrak pintu ketika dia terjeblos ke dalam kamar rahasia itu. Yang memiliki hawa pukulan amat kuat. Sementara itu, Kok Siang juga memandang mereka penuh perhatian. Dia merasa sangat terkejut saat melihat bahwa yang menjebaknya bukanlah pasukan pemerintah, melainkan orang-orang jahat itu. Dan pemuda yang cerdik ini pun segera tahu bahwa tentu jaksa itu sudah bersekutu dengan para penjahat ini. Akan tetapi dia berpura-pura bodoh dan begitu melihat mereka masuk, dia pun berteriak-teriak. Hei, apa-apaan ini? Sungguh penasaran. Kami tidak berdosa, mengapa ditangkap? Di mana adanya keadilan? Dan siapa kalian ini? Mengapa bukan komandan pasukan yang datang? Kami menuntut keadilan. Hai pacu Ken Hoa yang bertubuh tinggi besar, yang kumis jenggotnya malang melintang tak terpelihara itu telah melangkah maju mendekati Kok Siang. Tangan kirinya yang besar itu bergerak menampar. Plak. Plak. Dua kali wajah Kok Siang ditampar dengan keras. Karena Kok Siang sendiri juga masih terpengaruh oleh Totokan hingga dia tidak mampu mengerahkan Sintang, maka tentu saja tamparan itu harus diterimanya dengan mandah sehingga pipi kanannya menjadi merah membengkap. Wah, bukankah engkau ini bajingan yang pernah mengacau di rumah makan? Hahaha, sobat, kiranya engkau pun seorang pengecut, beraninya hanya sesudah aku terjebak dan dibelenggu. Coba lepaskan belenggu ini, maka aku akan membuat engkau tidak sanggup bangun kembali. Siu Chai sombong kembali tangan kanan Ken Hoa bergerak menampar dua kali. Plak. Plak. Cukuplah kata kakek hitam tinggi besar yang sejak masuk tadi memandang kepada Kim Hong, sehingga Hai pacu Ken Hoa segera menghentikan tamparannya. Kakek hitam itu lalu menghampiri Kok Siang yang kini kedua pipinya telah menjadi merah dan agak membengkap akibat tamparan-tamparan Hai pacu Ken Hoa tadi. Sejenak matu yang lebar dan tajam itu seperti hendak menembus dada Kok Siang, kemudian terdengar kakek itu berkata, suaranya dalam dan tenang, namun penuh nibawa. Apa engkau yang dikenal sebagai Im Yang Siang Pit Bu Suu Chai dari Tianjin? Seperti juga Kim Hong, pemuda ini telah dapat menduga siapa adanya kakek hitam tinggi besar ini. Dia belum pernah berjumpa dengan kakek ini, akan tetapi nama besarnya telah lama didengarnya dan bahkan belum lama ini dia tahu bahwa Pat Pimoko Bo Kim Seng adalah paman dari gadis yang dicintanya, yaitu Bo Win Bui E. Jadi inilah orangnya yang sudah menindas kekasihnya itu. Dan dia hampir merasa yakin bahwa orang ini pula lah, atau setidaknya juga para kaki tangannya yang telah membunuh pamannya sendiri, yaitu Lo Siu Chai. Akan tetapi dia segera menekan perasaannya dan ketika diaditanya, dia pun mengangguk. Benar, jawabnya. Kawan-kawanku menyebutku Im Yang Siang Pit Bu Suu Chai, dan aku datang dari Tianjin. Tidak tahu siapakah engkau. Dan bagaimana kami yang tadinya menjadi tangkapan pasukan pemerintah, kini bisa terjatuh ke tangan kalian? Tutup mulutmu yang lancang itu dan jawab saja semua pertanyaan bentak hai pacu dengan sikap galak. Jagoan dari kota Yeng Tai ini memang merasa sakit hati terhadap Kok Siang yang pernah menghajar dan mempermainkannya, membuatnya malu di restoran tempoh hari. Kalau dia tidak takut kepada Pat Pimoko, tentu dia akan menghajar habis-habisan malah mungkin membunuh pemuda yang amat dibencinya itu. Bu Siu Chai, kata pula Pat Pimoko, suaranya tenang akan tetapi mengandung nada yang penuh ancaman. Tahukah Hengka siapa aku? Kok Siang menggelengkan kepala? Tidak, aku tak tahu. Yang ku kenal hanyalah penjahat kecil yang pernah mengacau di rumah makan ini, dan juga si juling itu yang mengeroyok kami di taman. Yang lain-lain, aku tidak tahu. Engkau berhadapan dengan Pat Pimoko, kata kakek hitam itu, dan matanya berkilat ketika dia melihat pemuda yang terbelenggu itu nampak terkejut. Ah! Tapi, tapi mengapa aku ditangkap? Dan bukankah yang menangkapku adalah pasukan pemerintah Kok Siang berpura-pura bodoh? Itu bukan urusanmu. Yang jelas, Engkau sudah berani menentangku dan siapapun yang berani menentangku di dunia ini, tentu dia sudah bosan hidup. Bu Siu Chai, namamu amat terkenal di Tianjin sebagai seorang gagah yang tidak pernah lancang tangan. Sekarang Engkau muncul di kota raja, apakah kehendakmu sepsang metu itu memandang tajam penuh selidik? Kok Siang bukan seorang yang bodoh? Dia telah menduga bahwa Lo Siu Chai, pamannya itu, tentu terbunuh oleh iblis-iblis ini, maka jika dia mengaku bahwa dia adalah keponakan Lo Siu Chai yang hendak mencari pembunuh pamannya, sama saja dengan membunuh diri. Apa yang hendakku lakukan di kota raja? Tentu saja melancong, apalagi? Hem, kalau engkau tidak bergulang-gulung dengan nona ini, mungkin aku masih dapat percaya omonganmu, Pat Pimoko menuding ke arah Kim Hong. Ahaha, nona ini, kami berkenalan secara kebetulan saja, di rumah makan. Tentu jagoan yang tai itu sudah menceritakan kepadamu. Pat Pimoko, namamu terkenal sebagai orang besar, maka harapkah suka membebaskan kami yang tidak bersalah apa-apa. Terutama nona ini. Bagaimana kalau dunia kengkau mendengar bahwa Pat Pimoko yang besar itu menawan seorang nona muda dengan kelo menjebaknya dan bersekongkol dengan pasukan pemerintah? Tutup mulutmu. Apakah kau sudah bosan hidup Hai Pachu Kan Hoa membentak dan mendekat? Akan tetapi koks yang hanya tersenyum saja. Ia tadi memang sengaja hendak menggerakkan harga diri Pat Pimoko, memanaskan hatinya. Akan tetapi kakek iblis hitam itu pun sangat cerdik dan tidak mudah dibakar hatinya. Dia lalu menghampiri Kim Hong dan koks yang mengikuti gerakan kakek itu dengan jantung berdebar tegang dan khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi dia tahu benar betapa berbahayanya bagi seorang gadis cantik seperti Kim Hong bila terjatuh ke tangan orang-orang macam ini. Ada bahaya penghinaan yang lebih hebat daripada kematian bagi gadis itu. Akan tetapi, dia yang tentu saja tak akan mampu melindungi Kim Hong dengan kekuatan badannya yang sudah tak berdaya, merasa yakin bahwa ia akan mampu menyelamatkan Kim Hong dalam saat terakhir, karena dia masih memegang kunci rahasia yang sangat penting, yaitu peta yang asli. Dengan ini ia akan dapat menebus diri Kim Hong, kalau perlu. Nona, engkau bernama Tuan Kim Hong yang menjadi sahabat serta kekasih pendekar sadis, bukan? Hem, kasihan pendekar sadis, tidak tahu bahwa kekasihnya suka main gila dengan setiap orang pemuda ganteng seperti Bu Suu Chai di luaran Pepi Moko lalu tersenyum menyeringai, agaknya merasa amat girang ketika mendapat kenyataan bahwa kekasih pendekar sadis mempermainkan pendekar itu. Hal ini saja sudah dapat menimbulkan dugaan di dalam hati Kim Hong dan Kok Xiang bahwa penjahat ini agaknya membenci Tian Xin. Akan tetapi, tanpa diketahui oleh siapapun juga, diam-diam Kok Xiang terkejut setengah mati mendengar disebutnya pendekar sadis. Dia pun merasa seperti pernah mendengar nama Cheng Tian Xin ketika mereka saling berkenalan di rumah makan, Akan tetapi sama sekali dia tidak pernah menduga bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis yang pernah mengegerkan seluruh kota raja. Akan tetapi, dia dapat menyembunyikan keheranannya dan pura-pura tidak terpengaruh sama sekali oleh sebutan itu. Akan tetapi, Kim Hong sama sekali tidak mau memberi jawaban dan hanya memandang dengan senyum mengejek, dan pandang matanya menghina sekali. Melihat ini Tia Chiang Lui Chai Ko yang bermata jeling itu mendekat. Tuako, biarlah ku siksa dulu gadis ini supaya mau bersikap lunak dan mau menjawab pertanyaanmu agaknya sudah gatal-gatal rasa tangan penjahat ini untuk menyiksa Kim Hong. Jari-jari tangannya sudah terbuka dan bersiap mencengkram. Akan tetapi Pepi Moko tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sabarlah, Chai Ko. Belum tiba waktunya untuk itu, dan kepala penjahat ini menghadapi Kim Hong lagi. Nona, meskipun engkau tidak mengaku, kami sudah tahu bahwa engkau dan pendekar sadis datang sebagai utusan mendiam petani Chiang Gun, membawa kunci emas dan engkau tahu tentang rahasia harta karun jenghiskan itu. Marilah kita bicara secara terbuka saja karena kita sudah sama-sama tahu tentang hal itu. Kami juga telah menggeledah dan tidak temukan kunci emas di tubuhmu atau pakaianmu. Nah, katakan. Dimanakah adanya kunci emas itu? Apakah dibawa oleh pendekar sadis? Diam-diam Kim Hong merasa sangat mendengkol. Ternyata dalam keadaan pingsan tadi tubuhnya sudah digeledah, tentu saja digerayangi tangan-tangan yang kotor dan kurang ajar itu. Untung tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Hal ini tentu saja karena kepala penjahat ini masih membutuhkan keterangan-keterangan darinya, masih melihat manfaat pada dirinya. Akan tetapi bila sampai sekarang dia masih selamat. Hal itu hanya soal waktu saja. Kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi, tentu ia akan dilempar kepada orang-orang kasar itu, untuk disiksa, diperkosa dan dipermainkan, bagai segumpal daging dilempar kepada anjing-anjing kelaparan. Atau mungkin Peti Moko ini sendiri yang akan mempelopurinya, melihat sinar matanya yang juga penuh mengandung nafsu ketika memandangnya itu.